Oke, saya akan buka Android Studio sekarang Bisa teman-teman bisa mencoba Baik teman-teman, kita akan mencoba untuk memahami lebih lanjut Tentang activity, kemudian layout, kemudian juga komponen view ya Di dalam Android Studio ini Nah, ini saya sudah membuat satu proyek baru Yang masih kosong, belum saya isi apa-apa gitu Proyeknya adalah percobaan dua Nah, kita bisa lihat di layout Nah, teman-teman ya Pada layout itu, kalau kita lihat code-nya Default-nya adalah constraint layout Nah, constraint layout ini merupakan layout yang lebih fleksibel sebenarnya ya Tetapi tingkatnya sudah agak lanjut begitu Kita akan mulai dari linear layout tadi ya Bagaimana kita bisa mengetahui ini adalah constraint layout? Teman-teman, nah kita bisa lihat di sini Nah, ini Android constraint layout ya Nah, widget yang dipanggil adalah constraint layout Kemudian juga di sini ada constraint bottom, constraint left, constraint right, dan seterusnya Ini adalah constraint layout Nah, kita akan coba dulu layout yang pertama yaitu linear layout Nah, jadi ini kita hapus saja Tidak apa-apa, dihapus saja boleh Kita hapus Nah, kemudian saya akan ambil code-nya linear layout ya Nah, ini kita gunakan linear layout Layout yang paling simple, yang paling sederhana Nah, kemudian kalau kita membuat layout gitu Paling bawah juga di-close dengan linear layout pastinya Close tag-nya ya di sini Oke Nah, ini adalah linear layout ya teman-teman ya Jadi kalau kita lihat di sini Kita lihat di design Nah, sudah kita belum, ini belum ada apa-apanya Kita bisa view Oke, biar agak besar tampilannya Nah, seperti ini Nanti di bawahnya sini kita akan isi dengan komponen-komponen view yang kita inginkan Ya, ini adalah model XML dari linear layout Kemudian nanti di dalamnya sinilah kita mengisi komponen-komponen yang kita inginkan Jadi misalnya kita mau pakai tag-view gitu ya Nah, kita bisa tuliskan aja di sini Misalkan Nah, ini adalah tag-view yang pertama Nah, misalnya tampilan pertama misalnya ya Ini adalah tag-view kita yang pertama Width and height ini untuk mengatur panjang dan lebar komponennya ya Sebenarnya kita juga bisa langsung dari sini Tidak apa-apa Kita tarik dari sini Kita perkecil dari sini Atau kita perbesar dari sini Tidak masalah Gitu Jadi dia akan mengikuti Nah, seperti ini Ya, oke Kemudian ada auto size tag-type uniform ini artinya Text-nya akan mengikuti ukuran objeknya Tag-view-nya Tapi kalau ini kita hilangkan Misalnya gitu Maka nanti ukurannya akan default Default-nya seperti ini Tapi kalau kita tambahkan auto size tag-type uniform Mau kita drag lebih besar juga Ukurannya akan mengikuti Seperti itu Gitu ya Gitu ya teman-teman ya Nah, kalau kita mau menambahkan text lagi bagaimana? Ya, kalau kita mau menambahkan text lagi Ya, kita harus copy semuanya Dari mulai ini Karena ini adalah satu tag-view Beserta dengan atribut-atributnya Gitu Ya, jadi seperti itu Saya mau menambah lagi di bawah Kita copy saja Copy Copy Kemudian saya paste di sini Nah, misalnya Di sini Kita bisa atur Kalau kita tidak mau mengikuti uniformnya Misalnya ya Nah, misalnya seperti itu Nah, kita bisa pakai android text size di sini Kalau auto size kan dia Ukurannya mengikuti Besarnya Komponen ya Tetapi Kalau seperti ini Kita bisa buat Ukuran sendiri sesuai dengan Ukuran yang kita inginkan Tampilan kedua Nah, seperti semacam itu Ya, tampilan pertama Tampilan kedua Ya Kemudian misalnya kita mau buat dia alignmentnya center Ya, sudah kita tambahkan saja Android alignment center Ya Seperti itu Nah, gitu Jadi dia akan ke tengah tampilannya Nah, seperti itu ya Teman-teman Nah, kemudian ada Selectable Ya Selectable ini Apakah Text itu bisa kita klik Apa enggak Gitu kan Bisa kita klik apa enggak Kalau android text Is selectable True Berarti nanti textnya itu bisa di klik Nah, seperti ini Bisa di klik Tapi kalau selectable nya ini false Nanti dia enggak bisa di klik Nah, itu untuk text view Seperti itu Nah, kalau kita mau buat lagi ya Harus di copy lagi Misalkan ini tampilan ketiga Begitu ya Ketiga Nah, kita bisa menambahkan Misalnya Background ya Kita tambahkan Misalnya Android Background color Nah Ini adalah Kode untuk warna merah Nah, teman-teman bisa cari di internet Kalau ingin mau warna Merah Kodenya apa Hitam Kodenya apa Nah, kita bisa cari di internet Kan banyak Seperti itu Nah, kemudian Misalnya kita mau Textnya mau kita ubah Ini kan Backgroundnya kan merah Kita misalkan Pengen textnya warna putih Misalnya ya Nah, kita bisa Copy Nah, seperti itu Textnya warna apa Backgroundnya warna apa Oke Jadi Kita bisa membuat Background Dan textnya Punya warna Yang berbeda Misalnya Jadi Setiap kali kita Membuat Komponen baru Ya, harus diikuti Dengan properties Dari komponen-komponen Tersebut Nah, sekarang Kita akan Coba Untuk Menambahkan Gambar Misalnya Oke Saya akan Menambahkan logo KSW Saya ambil Logonya Kemudian Logonya itu Harus di save Dengan nama PNG ya Teman-teman ya Tadi ada di percobaan 2 ya Percobaan 2 Kemudian Kita buat folder Untuk menyimpan Gambarnya Atau logonya Kemudian Logonya disimpan Dengan PNG Dengan ekstensi PNG Ya, misalnya Logo FDI Misalnya Boleh Nah, tapi ekstensinya Disimpan dengan PNG Supaya dia bisa Dibaca oleh Android Studio Dan lebih ringan Gitu Oke Logonya Ada di mana Ada di sini Percobaan 2 Gambar Ya Logonya kita copy Dulu teman-teman Kita copy Klik kanan Copy Kenapa kita copy Karena nanti Akan kita masukkan Di folder-nya layout Gitu Di Android Nah, kalau sudah Dikopy Baru kita masuk Ke Android Dicari Folder yang namanya Drawable Nah, ini Kalau kita mau Nyimpan gambar Itu foldernya ada di sini Drawable ini Kita klik kanan saja Kita paste Kita paste Oke Kita paste Nah, kemudian Dia mau disimpan di mana Boleh Pada drawable ini Boleh Disimpan di mana Kemudian kita oke Nah, kalau di oke Dia akan muncul seperti ini Nama filenya apa Apakah tetap logo FDI atau apa Bisa diubah Kalau tetap ya Tetap saja Kemudian Direktory-nya nanti Dia akan masuk Di directory Drawable Oke Nah, kemudian kita close Nah, gitu ya teman-teman ya Jadi dia sudah masuk Di Drawable logo FDI LNG Nah, dia sudah masuk ke sini Nah, seperti itu Jadi sebelum gambar itu Kita Ambilkan di Aplikasi kita Dia harus kita Masukkan dulu Di folder Drawable Drawable ini Gitu Oke Nah, kemudian kita akan Mengambil gambar yang sudah ada di drawable tersebut Untuk tampil di Layout kita Di activity ini Kita buka Nah, untuk mengambil gambar Kita menggunakan yang namanya Image view Menggunakan komponen yang namanya image view Oke Nah, Android SRC-nya Mengambil Nama file yang tadi ada 3D drawable Berarti Android SRC Drawable Logo FDI Nah Nah, dia sudah tampil di sini Nah, gitu teman-teman caranya Jadi supaya Nah, hit-nya ini bisa diatur Apakah mau dikecilkan Atau Nah Supaya dia Ukurannya seberapa ya Nah, seperti ini Nah, gitu teman-teman Untuk Mengambil gambar Dari Folder ya Yang sudah kita simpan di folder Kemudian kita masukkan dia di Rest drawable Kemudian Kit baru kita panggil di Layout-nya Dengan Image view Dengan komponen image view Nah, dengan demikian Kita sudah bisa menampilkan Beberapa objek di sini Ya Ada image view Kemudian ada tag view Jadi kita sudah bisa menampilkan View komponen yang ada di sini Oke Kita simpan dulu Save all Kemudian coba Saya running lagi Saya running di virtual device aja Tapi mungkin agak lama ya Oke Kita running di virtual device Launching App Application Oke Sukses Tapi belum Muncul Nah Ini dia Nah Ini ya Teman-teman ya Jadi Ini adalah tampilan Aplikasi yang sudah kita buat Ya Ada logo Ada text Itu Oke Jadi seperti itu Nanti kalau misalnya Mau launching lagi Ya Apa Kalau misalnya mau close Ini ditutup saja dari sini Application-nya di stop aja dari sini ya Stop application Tapi bukan Virtual device-nya Nah Ini kan stop application kan hilang kan dia Tapi virtual device-nya masih Biar aja Ya Biar aja Nanti kalau kita mau running lagi Tinggal di running lagi Gitu Ya Tinggal di running lagi Running lagi Nanti dia akan Akan muncul lagi di sini Gitu Dan Proses yang kedua Sudah tidak akan Terlalu lama Nah Kan Muncul lagi di sini kan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya